Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku sebangsa dan setana air Welcome back Bersama gue disini dulu di priayi Dan hari ini kita akan mereview sebuah action figure Action figure apa yang akan gue review hari ini Yuk langsung kita figure out this figure Oke teman-teman jadi hari ini gue mau mereview sebuah action figure Dan action figure ini agak sedikit unik dari yang review-review gue sebelumnya Karena action figure ini harganya cukup murah dan bisa didapatkan di sekitar teman-teman ya Jadi seperti apa action figure yang akan gue review hari ini Jadi hari ini yang mau gue review adalah action figure yang kita dapat dari bonus dari Coki Coki Ya jadi teman-teman gue senang banget ya Jadi beberapa waktu kemarin gue pergi ke Alpamat dan gue lihat ada Coki Coki terus ada gambar Pokemon disini Nah jadi karena gue penasaran kemarin gue beli 3 yang box kayak gini Sama 1 yang plastik Nah yang plastik itu dapatnya kartu bulet-bulet gitu teman-teman Yang versi 3 box kemarin gue dapat yang ini 1 dapet pokeball kayak gini 2 dapet action figure lucu kayak gini Dan ini tuh action figurenya model kit ya Jadi harus dirakit dulu Dan ini gue senang banget ya Karena gue salah satu penggemar berat Pokemon dari gue masih SD ya Jadi gue senang banget dapet figure-figure ini Ini lucu banget nih teman-teman Barannya dari plastik dan model kit Nah ini tuh harus dirakit dulu ya Waktu gue cari-cari infonya ya ternyata untuk versi Coki-Coki ini Selain dia dapet action figure model kit Terus dia dapet model kit pokeball juga Ternyata di dalamnya juga ada dapet trading card Jadi kayak kartu buat main game gitu Nah jadi kita lihat dapet 3 mystery box ini Kita dapet figure yang mana nih teman-teman Nah penasaran kan? Yuk daripada makin penasaran Langsung kita buka boxnya Oke teman-teman jadi kita coba lihat dulu ya Boxnya disini Jadi gue udah agak lama sih gak makan Coki-Coki ya Kalau saya inget gue ya waktu masih SD lah Gue ini tipe-tipe orang yang jarang jajan-jajan makanan kayak gini ya Wow, wow Bisa teman-teman lihat Jadi dia dapet box Tulisannya Coki-Coki Dan ada warna-warna khas Coki-Coki disini Dan ini Coki-Coki nya itu harus digunting Terus dimakannya lewat sini Dia tuh jadi kayak coklat yang bisa diemut kayak gitu ya Buat teman-teman yang belum pernah makan ini Artulisannya Surprise Collect them all Artulisannya Pokemon The Series Sun and Moon Untuk Pokemon gue paling ngikutin Dan gue paling hafal sama semua jenis Pokemon di Indiegolic ya Jadi Pokemon yang series yang pertama Yang masih as Yang si Pokemon-nya Pikachu, Squirtle, Bulbasaur Dan itu bener-bener gue paling suka banget sih Sampai sekarang Kalau untuk yang Pokemon Season Gue udah gak ngikutin sih Paling terakhir tuh gue ngikutin Pokemon X dan Y Dan sebelum-sebelumnya Sebelum X dan Y Dan setelah X dan Y itu gue gak pernah nonton lagi ya Jadi paling gue nonton movie-movie nya Paling gue main game nya Sun and Moon ini Gue mainin dan udah tamat mainin di game Di Nintendo 3DS gue ya Yang terbaru gue lagi mainin Pokemon Sword and Seal ya Bisa teman-teman melihat disini Di sampingnya ada tulisannya Koleksi semua mainannya Jadi kita dapet mainan 3D figurin Dapet Pokeball Atau dapet kartu Pokemon Nah jadi gue penasaran nih Semoga kita gak dapet ini ya Gak dapet kartunya ya Gue ngincer ini sih Kalau gak 3D figurin dapet Pokeball Di sampingnya ada kayak gini ya Pokeball Koleksi semuanya Pokemon Dan informasi nilai gizi ya Nah katanya main makanan-makanan begini Gak ada gizinya nih Nah ternyata ada gizinya Walaupun sebenarnya gizinya Gak Gak begitu Apalah ya pokoknya ya Di sampingnya ada tulisannya Pokemon Sun and Moon Dari Mayora Sampingnya kosong Belakangnya Atasnya kosong Langsung kita buka satu-satu ya Dan ini box pertama Kita coba buka Serot Nah Nah kita dapet apaan ini ya Ini coki-cokinya Gue gak makan ya Kita dapet di box ini Kita dapet 5 box 5 coki-coki Dan ini semuanya Gue kasih ke sepupu gue Ke tetangga-tetangga Oh Kita dapet Kartu Aduh Gue kurang seneng ya Karena gue ngarap banget Dapet figurin Atau ini Gue kurang suka sih Di Glade ini Alolan di Glade Oh Alolan di Glade Kalau yang versi Alolan ini Pokemonnya beda Sama yang versi sebelumnya ya Jadi dia ada sedikit perubahan Oh dapet 2 nih teman-teman Pokemonnya Ini Poplio Poplio ini salah satu 3 starter Pokemon Di Tan and Moon ya Di Glade ini Di versi pertama Salah satu Pokemon yang pertama ya Di Indigolic Ada sini Tapi yang versi Alolan ini Agak sedikit berbeda Dia Kartunya Biasa aja sih Pokemon kayak gini Ini Gue bilang Zong ya Karena gue gak ngincer Kartunya Sekarang Kita coba buka Yang Kedua Kita coba Trot Kita buka Sud 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 Semoga Ya Elah Dapet kartu lagi Wih Tapi untungnya Dapet Pikachu Untungnya kita dapet Pikachu nih teman-teman Bisa teman-teman Lihat Aduh Gue sebenarnya gak ngincer Ini kartu Pokemon ini Gue dapet Figurin lah Minimal ya Nah ini Kirlia ini Gue kurang tahu nih ya Wih jurusnya tampar loh Tampar aku mas Tampar Tampar aja Biar kamu puas Tembakan sihir Tampar Bola elektro Dentuman listrik Ini Kalau kartu Kalau di bahasa Inggris Atau bahasa Jepang Ditranslate Agak aneh ya Aduh Jadi ini dapetnya Zong semua Sekarang kita coba Yang ketiga Semoga dapetnya Action figure Semoga dapet Action figure Ada action figure Nah sepertinya Ini bukan kartu nih Dapet apa Dapet apa ini Ya dapet mainan nih Dapet pokeball Kita dapet Premier ball Premier ball ini Yang kayak gimana ya Sekarang kita Coba Buka Sekarang kita Buka Pokeball Namanya sih Premier ball ya Gue kurang tahu Premier ball ini apa Jadi premiernya itu Pakai F Bukan pakai P Wih Ternyata dia dapet Stikel Oh jadi ini kayaknya Sama kayak Punya gue sebelumnya Sepertinya sama Nah Ini berarti bolanya Gue dapet Dua bola yang sama Jadi Ini tuh Kalau udah jadi Kayak gini teman-teman Kayak gini dia Gue gak pernah main Trading card pokemon Sebelumnya Jadi gue kurang ngerti Bagaimana cara Mainin Kartunya Ya Ini Pokemon Terus ada Bolanya Gue Ngincernya bola yang kayak gini sih Daripada bola yang kayak gini Tapi nanti Bisa lah gue chat Ininya di repaint ya Selanjutnya Ini gue senengnya Sebagai pengobat Kezong ya Gue dapet Pikachu Ini gue happy banget sih Disini bisa teman-teman lihat Jadi Nyawanya ada 70 ya HP ini biasanya Hot ya Hot power Kalau gue gak salah Coki-coki ya Pokemon tikus Tulisannya disini ya Tingginya Sekitar 400 cm ya Beratnya 6 kg ya Dan teman listrik Bola elektro Ini bisa teman-teman lihat Kelemahannya Apa ini nih Dipukul ya Kelemahannya pukul Disini kita dapet Poplio Selanjutnya Poplio Wih Pukulan bertubi-tubi loh Kekuatannya Pistol air ya Pistol air Kelemahannya adalah Pokemon Tumbuhan Yang selanjutnya Yang ini gue kurang tau ya Namanya Kirlia Gue kurang tau ini apa Tapi ya HPnya paling gede Di antara Pokemon Yang gue dapet lainnya Tulisannya Tampar Ini tampar dong Tampar aku mas Tampar Tampar aja Biar kamu puas Kelemahannya ini Apa ya Ini gambar apa ya Gue kurang ngerti Ini gambar apa Ya Jadi Itu dia Semua Yang kita dapet Di Pokemon Coki-coki ini ya Nah Teman-teman Dan ini perbandingannya Sama SHF Pikachu ya SHF Pikachu Yang gue dapet di Pokemon SHF Jadi tingginya Gedean Si ini sedikit Pikachu yang ini sedikit ya Nah Ini juga perbandingannya Sama Model kit Buatan Bandai Ini buatan Bandai juga Pokemon Pikachu Skalanya kayak gini Gede ya Ini lucu banget ya Gue seneng banget sama Figur Pokemon Model kit yang ini Karena Kalau digerak-gerakin nih Bisa teman-teman lihat Cuing Cuing Ini bisa gerak-gerak Ininya Telinganya Gue seneng banget Tapi ini Pas gue jatoh ya Salah satu kelemahan model kit Kalau jatoh atau kebuntur sedikit Mereka cepat lepas Jadi gue kurang seneng Ini Buntutnya gue gak tau Kemana Jadi Ya itu dia Figure-figur Yang gue dapet Di Coki-coki Oke teman-teman Jadi sekian review Dan unboxing Action figure Pokemon Dan kartunya Jadi ini Dapetnya di Coki-coki Buat teman-teman Yang pengen beli Ini Dapet Figure-figur kayak gini Gak termasuk Ini sama ini ya Jadi ini teman-teman Bisa dapetin Di toko-toko Di Alphamart Indoma Atau warung-warung Atau di mana-mana lah ya Pokoknya yang ada Menjual coki-coki ya Dan harganya ini Harganya sekitar 10 ribuan Kalau yang versi Yang bungkusannya itu Yang dapet Medallion Atau kartu-kartu Yang bulet-bulet gitu Gue ketinggalan sih Ketinggalan di rumah Malaupun akan gue Gue kemen beli Ada 3 bungkus Pokoknya bulet-bulet gitu Harganya kalau yang itu Sekitar 5 ribuan lah Kalau gak salah ya Oke teman-teman Jadi sekian review gue hari ini Semoga bermanfaat Dan bisa menjadikan Referensi Buat teman-teman yang pengen Beli atau mendapatkan Action figure Action figure Atau kartu-kartu Pokemon kayak gini Teman-teman yang mau beli Cari di Alphamart Sama Indoma Atau di toko-toko terdekat Harganya cukup murah Buat kantong teman-teman ya Terutama untuk yang buat Yang pelajar Kalau pengen Mengoleksi Pokemon Tapi budgetnya terbatas Coba bisa beli ini ya Dan untuk akhir kata Gue undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Keep collecting action figure Karena mau mengoleksi action figure Adalah jalan ninja ku Dadah